Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jonathan Larnos, panggil saja John, yang memiliki banyak sekali koleksi kaset karya orang lain, rak buku yang melengkung karena beratnya beban koleksi buku novel karya orang lain juga, seekor kucing oran, dan setumpuk surat penolakan dari semua produser musik, teater, studio rekaman, dan semua studio film yang ada. Padahal satu minggu lagi dia sudah berusia 30 tahun, yang mana pada usia 30 tahun seharusnya kebanyakan orang sudah memiliki pekerjaan tetap, rumah mewah, mobil mewah, dan berumah tangga. Namun Jonathan masih saja sibuk dengan impiannya yang belum tercapai untuk menjadi seorang komposer musik terkenal. Dan itulah yang membuat dia mulai merasa gelisah, dan terciptalah sebuah lagu tentang usia 30 tahun di kepala John. Di suatu siang, di cafe tempat kerja part-time-nya si John, sambil bekerja John mengobrol dengan rekan kerjanya yang bernama Caroline, dan dua sahabat satu kosannya yang bernama Michael dan Freddie. Mereka membicarakan tentang loka karya Superbia. Loka karya adalah sebuah ajang pameran musik yang diadakan oleh para musisi untuk mendemokan karyanya sebagai batu loncatan untuk menjadi musisi terkenal di New York. Dan John ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadi musisi terkenal. Meskipun ketiga sahabatnya seperti menertawakannya, namun mereka tetap mendukung John karena mereka sangat menyukai karya John. Mereka semua tahu bahwa John memiliki talenta yang luar biasa. Benda apapun yang dia sentuh bisa diubahnya menjadi lagu. Kondisi apapun yang dia hadapi juga bisa dia ubah menjadi lagu. Hanya saja banyak produser musik yang hanya memandang John sebelah mata. Scene pun berganti. Di suatu kesempatan, Michael sahabat Jonathan yang merupakan seorang aktor berbakat papan bawah mengatakan dia akan berhenti dari dunia aktor. Dia menyerah dengan impiannya itu dan dia juga mengatakan bahwa dia ternyata sudah mendapat sebuah pekerjaan dengan gaji tinggi dan akan pindah kos-kosan ke sebuah apartemen yang mewah. Scene pun kembali berganti. Kali ini memperlihatkan kekasih John yang bernama Susan sedang melakukan pertunjukan tari teater modern. Dan pertunjukan itu berjalan dengan lancar dan sukses mempesona para penonton. Menanggapi hal itu, John sebagai pacarnya membuat sebuah perayaan di kosnya. Meski John merupakan seorang pemuda yang bokeh, tapi dia mempunyai prinsip akan melakukan apa saja untuk membuat orang-orang di sekitar yang dia cintai merasa bahagia. Meski acara pesta ini diadakan di kos-kosan yang penuh dengan penderitaan, kekurangan fasilitas, kelas pinggiran lah. Namun John berhasil membuat semua tamunya merasa bahagia. Dan dari sini kembali tercipta sebuah lagu di dalam otak John tentang kos-kosan murahan namun membahagiakan. Wow, sungguh kreatif ya. Di tengah-tengah pesta itu, Susan menunggu John di atas lantai kos-kosan. Susan mengatakan bahwa dia sudah mengirim melamaran kerja dan dia diterima sebagai guru sanitari di Black Series. Hampir sama seperti Michael, Susan juga memutuskan untuk berhenti mengejar impiannya menjadi penari terkenal dan lebih memilih melamar kerja menjadi guru sanitari di Black Series. Dia juga menawarkan dan menyarankan John untuk melamar pekerjaan juga di sana, mengingat usia John yang sudah hampir mengejek 30 tahun. Susan meminta persetujuan John mengenai penerimaan kerja ini. Intinya kalau diizinkan, maka Susan dan John akan pindah ke Black Series dan bekerja di sana. John pun berusaha mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa suhu udara di luar sangat dingin dan dia tak kuat lagi lama-lama di luar ruangan. Dan karena cuaca yang dingin, ditambah Susan yang menggoda, akhirnya mereka mengakhiri malam ini dengan bermantap-mantap. Di keesokan harinya, John menceritakan hal itu kepada Michael sambil berkendara menuju apartemen baru milik Michael. Sesampainya di sana, John sangat terpesona dengan apartemen Michael yang begitu mewah dan langsung terciptalah dalam kepala John lagu tentang perubahan hidup. Kemewahan yang sudah dimiliki Michael Dan ajakan Susan pada John semakin membuat John terintimidasi. Memandang dirinya yang hingga kini belum jelas masa depannya dan masih sibuk mengejar impiannya yang masih abu-abu. Hingga pada suatu siang, John bertemu dengan seorang kepala teater musikal di Horizon yang bernama Ira Wittsman. Dialah satu-satunya orang teater yang tertarik pada karya John saat ini. Di sini, Ira Wittsman memberi sebuah nasihat kepada John untuk membuat sebuah lagu pamungkas untuk pertunjukkan loka karya Superbia nanti. Hal ini tentu saja agar dapat menarik minat para produser. Sebenarnya John sudah memikirkannya, tapi John bingung. Karena akhir-akhir ini, John merasa tidak bisa mengeluarkan imajinasinya untuk membuat lagu pamungkas ini. Di sini, John teringat pada suatu momen. Di mana dia mendemokan lagunya pada dua komposer musik ternama. Yaitu Walter dan Stephen Sondim. Di sini, Walter menganggap musik dari John ini tidak jelas arah dan genrenya. Sementara Stephen Sondim memiliki penilaian yang berbeda. Stephen merasa ini adalah sebuah mahakarya musikal sejati. Sebuah originalitas musik yang hanya dimiliki oleh John. Padahal, musik yang John ciptakan adalah musik kelas tinggi. Dan John harus bisa menyempurnakannya. Di malam harinya, Jonathan mulai mengundang orang-orang penting untuk hadir di acara lokakarya Super Bia-nya. Sementara itu, Susan kembali mempertanyakan soal keputusannya tentang pekerjaan yang hari itu dia tawarkan. Namun, di sini John masih bingung dan John kembali meminta waktu untuk berpikir. Hal itu akhirnya membuat John galau dan bingung mau memilih pekerjaan atau memilih terus mengejar impiannya. Hingga dia kembali berusaha untuk membuat lagu pamungkasnya itu. Namun, karena fikiran John terbebani atas pertanyaan Susan tadi yang membuat John galau. Alhasil, bukannya lagu pamungkas yang tercipta, malah lagu galau dan kebimbanganlah yang tak sengaja tercipta di otak John. Di keesokan harinya, di kafe tempat John bekerja, John mendapatkan sebuah kabar dari Caroline bahwa sahabatnya Freddy masuk rumah sakit. Dan hal ini lagi-lagi kembali membuat fikiran John terbebani karena John merupakan seorang yang setia kawan. Ditambah lagi di siang harinya, kafe mendapat banyak sekali pelanggan. John dan Caroline pun kewalahan melayani pelanggan. Pelanggan yang keteteran tak terlayani dengan baik pun mulai mengeluarkan kata-kata kasar. Dan emosi John mulai memuncak dengan semua beban ini. Namun bukannya marah, disini malah kembali tercipta lagu di otak John tentang minggu yang sibuk. Sin pun berganti. Di suatu siang, John berada di studio musik milik Aira. Dia diperkenalkan dengan tim vokal yang akan menjadi timnya di acara Lokakarya nanti. Dan setelah perkenalan, latihan mereka pun dimulai. Setelah selesai latihan, John pun berkata kepada Aira bahwa dia juga membutuhkan sebuah tambahan personil band. Seperti pemain piano, gitar, dan juga drum. Namun Aira berkata bahwa budgetnya tidak cukup. Budget hanya bisa menambah satu orang pemain piano saja. Jika ingin tambah drum dan gitar, John harus mencari dananya sendiri. Dan dari sinilah, mau tidak mau John harus memikirkan cara mendapatkan dananya sendiri. Di suatu siang, John dan tim kembali latihan dengan tambahan personil pemain piano. Namun, di tengah kerewatan John dalam melatih tim dan mencari dana, tiba-tiba, Susan kembali datang dan menanyakan tentang persetujuan John mengenai pekerjaan yang tempoh hari mereka bicarakan. Namun, John kembali meminta waktu karena belum bisa memutuskan. Dan, tiba-tiba, Susan pun pergi meninggalkannya. Di suatu malam, Michael menelpon John. Singkatnya, di sini, Michael menawarkan sebuah pekerjaan sampingan alias freelance. Dan, karena upahnya dirasa cukup untuk membayar gaji tambahan personil band, John pun menyetujuinya. Dan gini, personil band loka karya John pun sudah lengkap. Dan, musik yang harmonis pun berhasil ia ciptakan. Namun, ternyata, semua tidak berjalan lancar karena John masih memiliki masalah dengan Susan. Suatu malam, Susan datang untuk meminta jawaban John soal kerjaan itu. Singkatnya, pertengkaran pun terjadi antara mereka berdua. Karena, sekian lama Susan menunggu jawaban dari John. Namun, John tidak mau pindah ke break series bersama Susan. Dan, John lebih memilih karirnya. Sebenarnya, di sini, Susan memaafkan John. Tapi, tak sengaja, jari John bergerak. Seolah sedang bersenandung yang mengisyaratkan bahwa sebuah lagu sudah tercipta di otak John. Susan yang sudah hafal kebiasaan John ini pun akhirnya marah. Karena, Susan menganggap saat ini adalah saat yang sensitif dan serius. Namun, kenapa bisa-bisanya John memanfaatkan momen ini untuk menciptakan sebuah lagu. Susan pun merasa dimanfaatkan dan permintaan maaf John itu dianggap tidak tulus. Susan pun ngambek dan akhirnya pergi. Di keesokan harinya, John pun pergi ke kantor Michael untuk melaksanakan meeting sebuah proyek marketing. Singkatnya, di meeting ini, John membuat suatu pemikiran yang sangat nyeleneh. Dan, tentu saja, hal ini membuat nama Michael tercoreng. Karena, Michael adalah orang yang merekomendasikan John dalam proyek ini. Alhasil, di malam harinya, Michael pun marah atas kejadian ini. Hingga terjadilah pertengkaran antara dua sahabat. Dan akhirnya, Michael pun pergi meninggalkan John. Wow, Freddy masuk rumah sakit. Susan marah lalu pergi. Michael juga pergi. Lengkap sudah. Kini, tinggallah John sendirian. Di tengah kegalauannya, John mendapatkan sebuah telpon dari Rosa sang agensi. Dia mengabarkan bahwa dia akan mengundang banyak produser dalam acara loka karya John nanti. Mendengar ini, John pun jadi bersemangat dan kembali berusaha menyelesaikan lagu pamungkasnya. Namun, baru saja ia ingin menulis lagunya, tiba-tiba mati lampu. Semua ini terjadi karena si John lupa bayar listrik. Muak dengan semua ini, akhirnya John putus asa dan malah pergi ke kolam renang untuk melampiaskan emosi dan kekesalannya serta frustasinya dengan berenang. Di kolam renang, John berenang dengan penuh kemarahan dan emosi. Hingga tiba-tiba dari dasar kolam renang timbul sebuah inspirasi yang membuatnya mampu membuat lagu pamungkasnya. John pun segera mentas dari kolam renangnya dan berlari menuju rumahnya. Menulis lagu itu dengan buku musik yang pernah dia beli bersama Susan. Malam pun berganti pagi. Akhirnya, hari H pertunjukan loka karya John pun tiba.